Guna menanggulani tingginya angka pengangguran di sejumlah kecamatan Dan pemerintah daerah Kabupaten Surian Provinsi Kalimantan Tengah disarankan ke depannya untuk dapat memperbanyak program dan kegiatan padat karya Banyak masukan maupun aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang berada di daerah pemilihan 2 Mulai bidang pemerintahan, hukum hingga perekonomian Dikarenakan masih banyaknya keinginan masyarakat yang perlu direalisasikan pemerintah daerah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Surian Hadi Nur mengatakan Pemerintah daerah agar dapat memperbanyak program dan kegiatan padat karya Yang dinilai akan dapat menyerah banyak tenaga kerja lokal atau masyarakat sekitar Karena saat ini masih banyak warga yang tidak memiliki pekerjaan diakibatkan lapangan pekerjaan yang sempit Tentunya apabila program padat karya sudah dapat direncanakan dan terlaksana dengan baik Akan berdampak positif terhadap angka pengangguran serta secara tidak langsung akan menekan tingkat kemiskinan Hadi Nur menambahkan Untuk berjalannya program padat karya ini pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan desa Termasuk infrastruktur yang berada di desa pedalaman dan jarang tersentuh oleh dinas terkait Karena infrastruktur di setiap desa sangat penting untuk mendukung perekonomian masyarakat Secara garis besar, permasalahan semua masyarakat yang dihasil diseratakan disampaikan sebagai berikut Satu, bidang pemerintahan hukum dan ekonomi A. Pemerintah pemerintah daerah melalui intansi terkait dapat merealisasikan sejumlah aspirasi Yang disampaikan oleh masyarakat Terutama untuk terbukanya lapangan pekerjaan sebagai upaya untuk penyerapan tenaga kerja yang sangat diperlukan Dari Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Liputan Sampi TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!